Kayaknya ada netizen komen Netizen komen Ini gak punya karya nih musisi cover Terus kayaknya Zidon agak panas Agak-agak panas Ya dikit Jadi aku ini ngejelasin aja kemarin tuh Karena dibilang kayak gitu yaudah aku ngomong Aku udah ada Udah ada lagu maksudnya Hai Salam sejahtera dan salam satu dunia Berjumpa lagi kita bersama saya Ikut Teguh dalam segmen Jom Rekson Apa kabar semua Saya doakan anda semua dalam keadaan Sehat walafiat Dan dilindungi daripada segala malapetaka Dan sentiasa dilimpahkan rezeki Amin Dan sebelum itu Kalau anda baru ke channel saya Jangan lupa untuk subscribe channel saya Dan tekan tombol loncengnya Supaya setiap video terbaru daripada saya Anda tidak akan ketinggalan Dan juga jangan lupa Like dan save video ini Kalau anda sukakan topik pada kali ini Dan silah bagi pendapatan anda Di ruangan komentar di bawah Baiklah video seterusnya Yang saya nak reaksen bertajuk Penjelasan Trisuka dan Zidane Soal Andika Kangan Ben Ianya dikeluarkan daripada Channel Dunia Manji Ya Jangan lupa subscribe channel ini Oke guys Tanpa membuang masa Jom kita tengok video ini macam mana Dengan kiraan Satu Dua Tiga Tiga Ya dibilang kena mental ya Orang tua sih Orang tua sampe kepikiran gitu Saatnya sehat Saya sih curhat Keributan apa lagi nih Keributan apa lagi nih Kalian ngapain lagi nih Tri Ya lagi rame banget gitu Iya Maksudnya rame banget gitu Aku sampe Dari gunung tuh aku turun gunung Beneran Literally turun gunung Cuma pengen Ngobrol ini doang gitu Apa apa Masalahnya jadi sebenernya tuh Kalian Itu kuliat Ini harus Harus diberesin ya masalahnya Iya Jadi kenapa kalian dianggap songong sama netizen Kenapa drong Drong Kenapa drong Kok kamu diem sekarang Kok kamu diem sekarang gak kayak di live Kena mental Apa Kena mental Kena mental emang Banget Apa Kenapa Kenapa sih Karena bulian netizen Kalo ini aku kan masih baru banget Terus pas Di aku sekarang udah Itu Ngerasain dibully gitu banget Kamu ngerasa pantas gak dibully Iya Dari kejadiannya ya pantas Karena aku yang salah juga Oke Describe atau jelasin kenapa Zidane merasa salah Ya Nah Ya salah sih itu Menurut aku Oke Jadi Oke aku Aku gini ya Tri Maksudnya Aku disini Tidak untuk ngebela kalian Tapi aku cuma pengen tau nih Aku cuma pengen tau Sebenernya kejadiannya kayak gimana sih Setauku itu udah Berapa bulan lalu ya Lima Empat Tiga Tiga empat bulan Tiga empat bulanan yang lalu Jadi kejadiannya kalian Emang memparodikan Gaya bernyanyinya Si Andika Dan timbul Jadi Waktu itu Impersonate Oke Impersonate Karena memang lagi iseng doang Lagi live Iya kita lagi live TikTok kan Aku TikTok Abang di Bigo Ini kita Ada yang Apa misalnya kayak Muka keyak guys Minta itu lagi Muka keyak Nanyain lagu Terus tiru Oh challenge 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 ya Challenge Coba dong bawain lagu Bang Wanji Dengan gaya Bang Wanji Itu kita ini ikutin Nah waktu itu Ngikutin gayanya siapa aja Bang Andika Terus Ebit Gade Bang Rizal Armada Bang Rizal Armada Terus ada juga Bang Rinda Masif Iwan Fales Dan sampai Sampai di koridor itu Menurutku gak ada kesalahan Maksudnya untuk impersonate tuh Aku juga pernah Aku juga pernah Bilang dirga udah jelas gitu Bahkan si Waktu itu temen-temenku Juga ada Delu Sama si Raffi Gimbal Gimbal Itu mereka bikin tuh Di channelnya Ini ruin Gaya penyanyi aslinya Nah Soalnya adalah ketika Kalian terlihat ketawa-ketawa Seperti Iya Kalau aku gak salah ya Karena gini Istriku pun Istriku pun Kan aku tanya kan Aku lagi di gunung Aku gak tau nih Aku gak bisa liat videonya Aku tanya Ada apa sih Karena aku cuma bisa chat Terus katanya Iya ini mereka Mereka tengil banget Tengil gimana sih Coba dong kirimin videonya Aku download deh Aku ke bawah Terus pas aku liat Sejujurnya Aku juga kayak Kok Tri sama Zidane kayak gini ya Karena buatku kalian tuh Gak kayak gitu Buatku kalian tuh Maksudnya Tri sama Zidane Kalau ketemu aku Sopan Cium tangan bahkan Maksudnya kayak walaupun gak harus kayak gitu Terus Kenapa ya Kenapa kok kalian Begini Karena memang kalau yang terlihat Di dalam videonya itu Kalian kayak ngenyek Itu sebenarnya Apa yang terjadi saat itu Nah itu waktu itu tuh Ada Ada yang nge-give Ngasih give Iya ngasih give Gara-gara Jadi Posisi Gara-gara give Kalau Tri kan lagi Apa yang disuruh oleh Zidane di belakang Kita nyanyi Terus Ada yang nge-give Nge-give kan kita berekspresi nih Oke Karena posisi Tri kan lagi nyanyi kan Jadi ekspresi Tri itu ya cuma bisa senyum gitu loh Tapi itu bukan Bertujuan untuk seperti itu Kalau aku yang berekspresi di belakang tuh Yang nutup-nutup gini ketawa-ketawa Ini Ngetawain diri sendiri sama abang sebenarnya Agak lucu aja Buat Abang Abang Tri maksudnya Oke Jadi maksudnya Zidane tuh ketawa bukan menghina Bukan menghina Bukan sama sekali malah Atau Maksudnya gaya nyanyinya kan Terutama sih ya memang Ketika Aku Aku sempet liat Akhirnya yang ketika kalian nyanyiin lagunya Aku bukan jodohnya Tapi gayanya Iwan Fals Bang Iwan Fals Itu oke Tapi Zidane ketawa-ketawa juga kan Gitu Asumsiku Setelah melihat video itu adalah Zidane ketawa karena memang Eh Tri kok bisa ya Ngebawain kayak begitu Itu maksud aku Aku tuh apa ya Ngetawain Bang Tri yang kukenal kalem Niru cara berjanjian orang Aku kayak spontan Kaget aja Bingung juga kayak Samping lucu Samping juga kayak Kok bisa ya Itu aja Oke jadi Jadi sebenarnya Gak ada niat menghina ya Gak ada sama sekali Ini agak-agak bingung sih Soalnya Aku juga Aku juga agak-agak bingung Ketika melihat video potongan itu Memang Sejujurnya Aku ngerasa Kok Tri sama Zidane seperti ini Gitu Apa tanggapan kalian Apa tanggapan kalian Akan Bullyan netizen Atau maksudnya persepsi yang beredar Di netizen Tentang hal itu Kalau pribadi kan sudah Sudah Digiring Opininya Sama publik Tergiring ya Tergiring ya Jadi sebenarnya Dan itu Naik kan Kontennya Jadi Dengan judul yang Kalau mau Kalau Kalau Kali bilang Dengan judul yang Provokatif Provokatif Melecehkan Kayak gitu Masya Allah Jadi mikirnya Apa ya Ini Tujuan Tujuannya itu apa Tapi insya Allah Kita gak ada Sama sekali untuk Apalagi Kayak gitu ya Bang Andika Kan Ya orang senior kita Kayak gitu Gak mungkin lah Kalau Ketri mau Kayak gitu Kita tuh siapa Orang seni Kalian kan musisi Aku tau Gini Ada beberapa hal Yang tidak aku setuju Dari netizen Buliannya gitu Bahwa misalnya Bilang Apaan sih kalian Pengamen Cuma Penyanyi cover Menghina senior Ini kalau Kalau saya pribadi ya Saya Kenal mereka Memang Musisi cover Tapi mereka Udah punya karya Banyak Bahkan banyak banget Karyanya Yang terakhir Bahkan lagunya Judika kan Yang Judika Sama Nur Lila Itu kamu yang buat juga kan Dan kayaknya Kamu udah bikin Dalam satu tahun ini Kayaknya udah lebih dari Sepuluh lagu deh Ya salah satu Yang paling meledak Adalah yang dirilis sama Tri Itu Aku Bukan Jodonya Zidane Zidane juga lagunya Tri Kan Yang sia-sia aku berjuang Dan Zidane juga Ada Tiga single lain Ada Tiga single Single original Sudah berkarya Sudah berkarya Nah Tapi Ketika Zidane Waktu itu live Terusnya Kayaknya Ada netizen komen Netizen komen Ini gak punya karya Ini musisi cover Terus kayaknya Zidane Agak-agak panas Ya dikit Jadi aku ini Ngejelasin aja Kemarin tuh Karena dibilang kayak gitu Ya udah aku ngomong Aku udah ada Udah ada lagu Maksudnya Udah ada lagu Nah Permasalahan dari Zidane ini adalah Tampangnya nyebelin Tampangnya ngeselin Kalau lagi ngomong Kalau buat orang yang gak kenal ya Kalau buat orang yang gak kenal Zidane ngakuin itu gak Zidane? Emang aku tengil Becandanya Tampangnya Gitu Nah Angis Kayak ya Kayaknya Harus ditahan-tahan deh Buat Ketika live gitu Maksudnya Kadang-kadang orang gak bisa nangkep Si gaya bercanda kita Seperti apa gitu Gitu Nah Aku Aku sih Melihat dari permasalahan ini Kan ini harusnya Hal yang jadi Jadi hal yang lebih sederhana ya Kalian udah Udah ngobrol sama Andika Udah Aku tadi alhamdulillah udah video call-an sama Oh udah video call sama Andika Gimana? Bang Andika Gimana ngomongnya? Gimana Andika ngomongnya? Apa ya Intinya Bang Andika udah ini Memaafkan Kesalahan aku Dan aku pun akuin aku itu salah banget Oke Tari juga udah? Udah bang Tari udah Dari awal naik itu kan Tari udah Cek bang Andika Udah 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 minta maaf Cara personalnya udah Udah duluan Ya mungkin Mungkin sekarang yang dibutuhin netizen itu adalah Apa ya Permintaan maaf juga kalian udah Sampaiin di Instagram masing-masing Udah Kemarin udah Andika juga udah Udah notice kan Udah komentar Udah Udah notice sama Bang Andika Udah Jadi Kalian ada mau menyampaikan Apa gak Sama netizen Sama netizen Ya Maafkan kesalahan kami Jika kami salah Tiba-tiba saya minta maaf lah Karena Manusia tempatnya salah Siden Intinya sama juga Aku mengakui Kesalahan aku Kita tuh peralasan Emang gak ada niatan Mau ngejaga jelek ini Musi-musi senior Ya intinya Aku tau itu fatal Jadi Aku minta maaf Gitu ya Harusnya udah lah ya Apa ya Aku pikir Kalau yang aku Lihat sendiri Jadi dari permasalahan ini Ini terjadi Kesalahpahaman Ya walaupun Disitu terlihat Dari video yang beredar Tri Terutama Zidane Itu memang terlihat Tengil Gitu Dan Ya Udah terjadi Terus Udah minta maaf What's next Kau tulis Pengen ketemu langsung sih Ketemu langsung Sama Aku juga Sama Sama Bang Bang Andika Bang Dodi Maksudnya lebih ke Khususnya kangen band Dan juga buat Minta maaf juga buat Fans-fans Kangen band Kita minta maaf Sama banget Ini mereka berdua Kena mental Banget nih Aduh Emang Sebegitu kencengnya ya Zidane 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 Gimana Zidane Buat aku yang baru Sih kayak Wah ini Sampai aku tuh Lima hari Itu Engga enak Tidurnya Sehari aja tuh Pernama-mama Aku mikirin ini Gara-gara Baca-bacain komentar Ya Itu Akun sosial media aku tuh Hampir ku hapusin semua Jangan dong Cuman ku arsipin semua Kayak Ku pindahin Biar gak Sering-sering buka Tri gimana Tri Kena mental banget ya Kalau Tri pribadi Bang Istilah Karena untuk pribadinya Sama Bang Andika Alhamdulillah Bang Andika tuh Kayak gak ada apa-apa gitu Iya Cuman Dari Dari masyarakat umum Yang bahkan Kita tuh kayak Dibentrogin gitu Ini Pemahaman Tri pribadi Loh ya Kan kau Silahkan Tri itu kan udah Dari satu tahun Yang lalu kan udah TikTok kan sama Bang Andika Bahkan baru Sebelum ini naik kan Kemarin sempet ketemu juga Dian TV Sama Bang Andika kan Kalau dibilang Ini kan Tri respect Respect lah sama beliau Bisa senior-senior ceri Ya setauku juga yang aku kenal Tri sama Zidan tuh respect sama senior Makanya agak kaget kemaren Sebelum denger cerita lengkapnya ya Iya Ya dibilang kena mental ya Orang tua sih Bang Orang tua sampe Kepikiran gitu Orang tuamu? Orang tua Zidan juga? Keceh aku takutin Lebih ke orang tua Tapi Saya baru sekali ini ya Saya baru sekali ini Ngeliat Tri sama Zidan tuh sediem ini Kayaknya kena banget nih kalian Ini kayaknya bakal bikin lagu Baru Judulnya ini Apa? Kena mental Bikin lah Udah lah Maksudnya sekarang Tugas kalian ya terus berkarya Terus bermusik gitu Dan buat netizennya Tau ya buat Buat saya sih sebenernya ini bukan permasalahan yang besar sekali Karena Karena banyak sudut pandang gitu Jadi Tolong diliat lebih luas Nih Pun Triswaka sama Zidan udah minta maaf Apalagi Somasi Gak tau Jadi siapa yang Somasi? Kalau Somasi itu Ditanya ke Apa? Bang Andika Gak tau Aku juga udah nanya sih Apa? Aku juga udah nanya sama Andika Tentang itu Dan maksudnya dia bilang juga Sebenernya dia Tidak Somasi kalian Gitu Tidak seperti yang beredar Beritanya Tapi Emang-emang kalian mendapatkan Somasi itu? Enggak Enggak? Enggak Oke berarti Somasi terbuka ya Nanti saya akan cari tau Lebih lanjut tentang hal ini Tapi Ya balik lagi pokoknya Ini obrolan saya sama Tri Sama Zidan Saya gak mau panjang-panjang Cuma pengen tau akar permasalahannya Kenapa mereka melakukan itu Dan permintaan maafnya Terus Apa lagi? Senyum dong Nah gitu Yaudah lah Maksudnya Udah dibicarain semua Saya rasa gak perlu Panjang-panjang lagi ngobrolnya Itu doang Dan yaudah Jangan lupa sium hari ini Sium dong Nah yaudah Senyum Guys Begitulah muka koyak Guys Tetapi Saya sangat bersimpati dengan Zidan dan Tri Suaka Tapi Sokar untuk dijelaskan Guys Sokar untuk dijelaskan Ambil Ambil hikmah dalam kejadian ini Ambil hikmah dalam kejadian ini Semoga Kejadian ini Menjadi satu Ilmu Dan pengajaran Kepada Kita guys Sehebat Sehebat Apapun kelebihan Dan karya kita Guys Yang utama Adalah Adab Adab diatas Segalanya Guys 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 Saya sebenarnya Simpati dengan Zidan Trisoaka Muka koyak Guys Intinya guys Kita sebagai Pemula Dalam Bidang seni Guys Kita semestinya Menghormati Senior-senior kita Guys Sebab Senior-senior kita Dalam bidang ini Adalah sebagai Rujukan kita guys Rujukan kita guys Ada satu pepatah Mengatakan guys Ada satu pepatah Mengatakan bahwa Piring kotor itu Dibersihkan Bukan untuk Dibuang Orang bersalah Dibina Dan bukan untuk Dihina Begitu juga dengan Kejadian ini guys Untuk Zidan dan Trisoaka Go on guys Spesif guys Sedih Simpati Oke guys Sampai disini saja Reaction kita pada kali ini Jangan lupa subscribe channel Dunia Manji Dan semestinya guys Jangan lupa subscribe channel saya guys Sebab subscribe itu gratis guys Dan Terima kasih Karana Sudah Mundukong dan Menyokong Channel siya Salamain ni guys Terima kasih guys Thank you very much Zaz Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih